Intro Kamu kembali menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Rina Marisa. India dibuat kewalahan dengan serangan badai Omikron. Kasus positif COVID-19 varian Omikron di India kini tembus lebih dari 13.000 kasus atau naik 3 kali lipat hanya dalam waktu 24 jam. Lebih dari 2 kali lipat kenaikan kasus positif COVID-19 terjadi di India dalam 24 jam terakhir. 13.154 kasus. Peningkatan tajam ini terjadi pasca perayaan Natal 24 dan 25 Desember kemarin. Sebelum Natal, India mencatatkan 6.000 kasus positif dalam sehari. Atas catatan itu, Departemen Kesehatan India semakin menggencarkan vaksinasi COVID-19 hingga kepedalaman kota. Apalagi varian Omikron kini sudah mendominasi kasus positif di India. Berdasarkan data, baru 63 persen penduduk dewasa India yang sudah divaksin lengkap dan 90 persen vaksin dosis satu. Sementara untuk vaksinasi anak usia 15 hingga 18 tahun, baru akan dimulai pada 3 Januari 2022. Pembatasan dan pemberlakuan jam malam telah diumumkan di beberapa wilayah India, terhusus New Delhi. Aturan protokol kesehatan ketat juga terus diingatkan. Namun nyatanya titik keramaian seperti pasar terus menciptakan kerumunan. Tak sedikit dari warga yang kini telah melupakan masker sebagai protokol kesehatan utama mereka. Demikian lensa Indonesia update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Rina Marisa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!